selamat datang kembali ke channel zona forex kembangannya sampai dengan sore hari ini dan tentunya selain daripada itu saya akan membahas mengenai rilis news ya yang akan rilis nanti malam yaitu di jadwal kalender ekonomi serta saya akan membahas untuk indeks dolar ya indeks dolar hubungannya dengan data ekonomi yang akan rilis nanti malam serta review sore untuk XAU USD oke gak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di jadwal kalender ekonomi ya yang akan rilis nanti malam dan disini saya menggunakan website daripada forexfactory.com oke gak lama-lama langsung aja kita lihat seperti apa data yang akan rilis nanti malam check it out oke untuk rilis malam ini ya pukul 19.30 tanggal 26 Oktober disini ada dua yang high impact salah satunya adalah advanced GDP ini yang ditunggu-tunggu para investor ya mengenai data GDP ini karena apa data GDP ini merupakan sebuah indikator ekonomi ya yang mengukur perubahan dalam nilai GDP ya GDP itu pertumbuhan produk domestik bruto ya suatu negara dari satu kuartal ke kuartal berikutnya ini adalah salah satu cara untuk memantau kinerja ekonomi di suatu negara dalam jangka pendek tentunya data ini memberikan gambaran tentang sejauh mana ekonomi suatu negara itu tumbuh atau menyusut dalam periode waktu tersebut setelah pertumbuhan GDP kuartal ya ini diukur dalam persentase dan digunakan untuk memahami apakah ekonomi yang sedang mengalami pertumbuhan jika angkanya positif atau mengalami kontraksi jika angkanya negatif dalam suatu periode waktu tertentu indikator ini dapat memberikan wawasan tentang tren ekonomi di suatu negara serta dapat digunakan untuk memprediksi potensi perubahan dalam kebijakan ekonomi dan dan pasar keuangan dan tentunya ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh si Jeremy Powell menghasilkan angka apakah GDP akan menguat atau akan melemah dengan harapan daripada si Jeremy Powell angkanya bisa turun ya dan kalau kita lihat dari data sebelumnya previousnya ini sebesar 2,1 persen oke dan diprediksikan disini 4,5 persen artinya ada kenaikan data tersebut ya ada kenaikan data tersebut jadi ketika nanti aktualnya menghasilkan 4,5 persen maka indeks dolar akan kembali lagi menguat jika datanya diatas daripada forecast atau sama seperti forecast dan ketika angka aktualnya selain daripada itu ya ketika angka aktualnya diantara forecast dan previous disini menunjukkan aktivitas bulis oke meskipun dibawah daripada forecast atau yang diharapkan tapi kalau data tersebut dibawah daripada previous jauh dibawah level previousnya maka akan menunjukkan pelemahan pada indeks dolar oke ini akan rilis pukul 19.30 dan diimbangi lagi data berikutnya adalah unemployment claim ya kita ketahui sendiri untuk data unemployment claim ini adalah data claim pengangguran yang selalu rilis ya setiap minggunya ini juga berpengaruh jadi unemployment claim ini adalah permohonan yang diajukan oleh individu yang kehilangan pekerjaan mereka dan ingin menerima manfaat pengangguran dari pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab jadi kalau semakin banyak orang yang melakukan claim pengangguran maka dipredisikan indeks dolar akan terjadi melemah jadi kalau banyak orang yang claim pengangguran berarti banyak orang yang membutuhkan pekerjaan nah disini dari data tersebut maka mengisyaratkan indeks dolar akan melemah tapi kalau data unemployment claim atau claim penganggurannya turun maka indeks dolarnya akan menguat dan kalau kita lihat dari datanya previousnya 198.000 ya di minggu kemarin ada penurunan di bawah 200.000 oke maka positif ya minggu kemarin terhadap indeks dolar tapi forecastnya untuk hari ini diperkirakan ada kenaikan sebesar 208.000 berarti banyak orang yang membutuhkan pekerjaan maka ketika angkanya actualnya di atas forecast atau sesuai dengan forecast maka indeks dolar akan terjadi pelemahan tapi kalau angkanya di antara forecast dan antara previous maka disitu menunjukkan pelemahan artinya indeks dolar bisa terjadi penguatan dulu setelah itu dia akan terjadi penurunan tapi kalau previousnya 198.000 dan actualnya dibawa daripada previous maka indeks dolar akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan intinya seperti itu jadi dua data yang saya sampaikan ini adalah data high impact ya dan pastinya akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan indeks dolar itu sendiri serta keputusan daripada si jeremy powell oke selanjutnya ada durable good ya dimana data durable good ini ada dua antara lain durable good order dan core durable good order dua-duanya ini indikator ekonomi yang berkaitan dengan pemesanan barang tahan lama yang ada di amerika serikat intinya seperti itu cuman kalau core durable good order ini ini apa ya tidak termasuk pesanan kendaraan bermotor dan pesa terbang intinya seperti itu dan ini juga diukur gitu loh ya kalau kita lihat dari datanya untuk satu persatu ya kita bahas core durable good order sendiri middle impact ya ini ada 0,4% previousnya dan forecastnya 0,2% jadi dipredisikan melemah untuk indeks dolar jadi ketika aktualnya menunjukkan angka sesuai dengan forecast atau di bawah previous maka negatif terhadap indeks dolar tapi tidak sama dengan durable good order ya month over month dimana angkanya ada kenaikan sebesar 1,9% untuk forecastnya jadi dua-duanya ini tidak menunjukkan aktivitas menguat atau melemahnya indeks dolar karena angkanya 1,9% yang dipredisikan jadi kalau aktualnya nanti menghasilkan angka 1,9% maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar secara keseluruhan dari data ini ya yang akan rilis kalau saya sih fokusnya di high impact ya nanti saya akan lihat advent GDP sama unemployment claim intinya itu dan nanti saya akan sampaikan hasilnya di grup ZF Brotherhood ya di telegram teman-teman kalau belum ngikutin linknya ada di deskripsi silahkan diikutin ada di situ oke dan nanti saya akan sampaikan 19.30 apakah berdampak terhadap indeks dolar menguat atau melemah atau akan menunjukkan aktivitas yang memang hanya sebatas konsolidasi dari data ini yang akan rilis berikutnya pukul 21 teknik 00 ini berlanjut lagi ya pending home sales angkanya ada kenaikan dari minus 7,1% naik menjadi minus 2,0% dan ini menunjukkan positif terhadap indeks dolar menurut saya kalau dengan angka advent GDP naik sebesar 4,5% ini menurut saya sangat tinggi ya ini akan berpengaruh terhadap indeks dolar akan bergerak positif gambaran saya seperti itu dan sekarang kita akan coba cocokkan dengan analisa indeks dolar dulu ya sebelum kita memasuki ke XAUUSD oke langsung aja kita lihat indeks dolar di time frame pajam seperti apa langsung aja kita bahas check it out oke untuk indeks dolar di time frame pajam dan posisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa masih menunjukkan impulsif bulisnya ya tapi saat ini ada perubahan dari pukul 14.00 pembukaan sesi Eropa sampai dengan sore hari ini pukul 16 lebih 42 menit dan candle 4 jam ini akan berganti pukul 18.00 ini berpotensi membentuk bearish engulfing tapi teman-teman yang harus ketahui disini adalah dimana tadi pagi sampai dengan sesi Eropa ya maksud saya telah terjadi change of character artinya trendnya kembali lagi bulis dan posisi penurunan saat ini sifatnya hanya koreksi dan saya memiliki target correction itu sampai dengan area 50% yaitu di 106.56 tinggal pantau di area sini ketika nanti release news memang posisinya ketika nanti release news atau di open Amerika ya pembukaan sesi Amerika ternyata memperkuat indeks dolar ya dia akan kembali lagi bulis intinya seperti itu tapi secara keseluruhan disini sudah ada change of character ya trendnya sudah kembali lagi bulis untuk indeks dolar sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam ini sangat menarik ya dimana time frame 1 jam kalau kita lihat kekuatan bulisnya ini sangat kuat ya impulsif, korektif, impulsif sempat terjadi korektif ya penolakan daripada trendline dan kemudian dia bergerak impulsif kembali dan saat ini menurut saya berpotensi membentuk pergerakan korektif di area 50% dan kalau kita tarik menggunakan trendline dari target setelah impulsif ini ya seperti ini dia memungkinkan sih dia akan bergerak ke posisi di area sebentar saya pasin dulu posisinya ya seperti ini kurang lebihnya jadi akan mencoba menguji area 50% di posisi zona pantau ini tapi kalau area 50% dari trendline tengah ini ya 50% nya ini gagal dia breakout di bawah area ini maka dia bergerak naik karena pergerakan untuk indeks dolar ini menurut saya arah pergerakannya masih sangat bulis sekali ya didorong juga dengan yield obligasi ya posisinya juga menguat dan ini memperkuat indeks dolar sampai dengan posisi saat ini dan menariknya harusnya secara keseluruhan XAUUSD ini turun ya harusnya sekarang kita akan coba cek XAUUSD ya di time frame 4 jam kita lihat dulu nah XAUUSD ini menarik nih kenapa XAUUSD sampai dengan posisi saat ini pergerakannya masih sangat bulis gitu ya masih sangat bulis bahkan hari ini sebentar ini corek-coretan tadi saya hapus dulu ya nah begini aja oke kenapa posisinya itu bergerakannya impulsif gitu harusnya kan dia bergerak turun karena EURUSD dan GBBUSD sudah terjadi penurunan ketika indeks dolar itu menguat ya inilah perbedaannya XAUUSD itu memiliki apa ya perbedaan karena dia kalau diinvestasikan itu dia memiliki safe haven gitu loh jadi karena adanya kemarin kondisi apa ya geopolitik ini ya yang belum sampai dengan posisi saat ini kan tidak ada kepastian gitu loh geopolitik yang ada di timur tengah ini maka mendorong kembali permintaan safe haven untuk XAUUSD atau gold maka dia bergerak naik searah dengan XAUUSD tidak berpengaruh sama sekali intinya disitu dan hari ini hike yang terbentuk di posisi hari Rabu ya ini berhasil di breakout ya artinya membentuk hike baru ini memperkuat arah pergerakan XAUUSD masih bullish cuman ini adalah pertahanan terakhir ya di order block time frame 1 jam yang menjadikan zona sell menurut saya ini adalah area counter trend dari pergerakan XAUUSD saat ini jadi kalau kita sell di wilayah area ini dengan konfirmasi adanya bearish engulfing bearish pin bar 3 inset down apakah boleh ketika muncul candle tersebut ya boleh-boleh aja tapi Anda harus pasang betul-betul stop loss di atas daripada resisten kunci besar kemungkinan di atas 1997.13 ini adalah pertahanan terakhir untuk seller ya untuk seller pertahanan terakhirnya disini intinya disitu oke dan batas breakout 4 jam saya akan geser ya sebelumnya disini dan saya pindah di posisi ini terakhir di 1 jam berjalan tadi yaitu 1988.40 kalau area ini di breakout seperti ini breakout close di bawah 1988.40 menurut saya berpotensi harga akan bergerak turun karena dia sudah breakout impulsif ya di posisi ini dan bergerak naik menuju order block time frame 1 jam oke sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam kita lihat dulu kita lihat oke di time frame 1 jam di zona sell saat ini ini kan area order block ya time frame 1 jam di posisi ini secara keseluruhan saat ini waktu menunjukkan 16 lebih 47 menit kurang lebih 15 menit lagi kalau candle nya baru ditutup candleberry seperti ini ini masih belum kuat menurut saya jadi dia harus memiliki konfirmasi memakan daripada area 1990.01 kalau di breakout close di bawah level tersebut maka menunjukkan kekuatan seller momentum yang sangat kuat targetnya sampai di posisi ini nah ini ada order block menurut saya yang masih fresh nah ini adalah order block nya jadi memungkinkan ini bisa dijadikan momentum untuk buy ya di order block time frame 1 jam ini atau targetnya sampai area sini nah pantau di wilayah area ini ya kalau betul-betul ada konfirmasi adanya bullies engulfing bullies pin bar 3 inset up di zona buy ya di kisaran antara 1980.79 sampai dengan 1977.67 dan ini tadi yang saya sampaikan ya di analisa pagi dimana saya membatasi antara area 1976.43 sampai dengan 1985.63 dan berhasil di break impulsif dia naik retest dan kemudian melanjutkan kenaikan kembali ada bullies engulfing mendorong dia naik dan sekarang bertemu di area order block time frame 1 jam dan ini mendunggu konfirmasi menurut saya kalau marketnya tidak volatile disini cukup 1 jam kita bisa lihat apakah dia berhasil breakout membentuk bearish engulfing dengan mencoba akan menguji area terdekatnya di posisi ini kalau ini telah terjadi breakout maka kuat menuju order block berikutnya di zona buy di 1980.79 menuju area tersebut dan tinggal pantau ya disini kalau ada bullies engulfing bullies pinbar 3 inset up maka bisa berpotensi market akan bergerak naik oke melanjutkan kenaikannya menguji resisten dan di break maka akan menguji ke resisten yang lebih tinggi itu gambaran saya secara keseluruhan untuk XAUUSD hari ini oke secara range kita hitung kita tadi belum hitung secara range pergerakan kita lihat sampai dengan saat ini mencapai 14,16 dolar per tryons oke make sense menurut saya berpotensi adanya rata-rata ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa kalau dia bergerak naik hati-hati bisa break out di atas 2000 dolar per tryons itu yang pertama ada pun kalau dia bergerak turun ya minimal sih ke sini ya balik lagi ke sini kalau dia betul-betul ini disapu bersih ya memang memungkinkan akan menguji batas break out time frame pajam nih terakhir disini menurut saya jadi batasan ketika entry disini ada bullish engulfing itulah yang harus dipastikan baik single pattern double pattern atau triple pattern karena kalau dia masih impulsi bearish breakout di area order block maka menjadi breakout order block maka dia bergerak turun dan menguji area berikutnya yang disini ya menjadikan order block kemarin dan di respon naik akan menguji sekali lagi di wilayah area ini untuk menutup range 20 sampai dengan 30 dolar per tryons ini gambaran saya ya jadi secara keseluruhan karena memang gaya entry saya adalah menunggu market itu koreksi ataupun counter trend saya harus memastikan juga ada pembentukan pattern terbentuk contohnya di order block time frame 1 jam ketika itu ada baru saya entry batas stop loss di atasnya ada pun kalau retest seperti di zona buy juga yang sama entry buy kalau ada konfirmasi adanya single pattern double pattern ataupun triple pattern kalau masih impulsi bearish saya akan tunggu di area yang lebih rendah kalau volatilnya sangat tinggi saya akan turunkan di time frame 15 menit saya mencari konfirmasinya tapi kalau pergerakannya tidak volatil seperti sore hari ini ya cukup satu jam aja kita akan lihat apakah ada pembentukan pattern terjadi di wilayah tersebut oke ini aja yang bisa saya sampaikan silahkan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir semoga banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan jangan lupa bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua saya ucapkan terima kasih salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati